Pak Prabowo sangat konsentrasi kepada niatnya untuk berkuasa. Pak Prabowo ngotot mengambil Gibran sebagai cowok presnya meski sudah jelas secara konstitusi melanggar etika. Ya sepertinya memang semua sudah disiapkan dan semua by design bahwa Pak Jokowi akan mengungkapkan pernyataan itu dan ini akan menjadi acuan bagi perangkat di bawahnya. Nah apakah semua ini menyenangkan buat Pak Jokowi? Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah kemarin ramai tukang orang membicarakan soal pernyataan Pak Jokowi soal keberpihakan dan kampanye. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Ya langsung saja diklarifikasi soal pasal yang katanya memang membolehkan. Yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 soal pemilu pasal 199. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 jelas. Menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Ya sayangnya meski pasal itu tidak di print out keseluruhan. Keseluruhan hanya bagian-bagian yang sekiranya mungkin bisa sejalan dengan Pak Jokowi saja. Tapi ya sudahlah. Bagaimanapun mungkin memang dia bisa atau berhak melakukan itu. Meski ada syarat-syarat yang seharusnya di print juga. Bahwa bukan hanya soal tidak menggunakan fasilitas negara dan melakukan cuti. Tapi juga ada ketentuan di situ bahwa presiden dan wakil presiden tidak boleh melakukan kampanye jika ada hubungan darah bahkan sampai turunan ketiga. Dan tidak boleh punya atensi atau punya potensi untuk konflik kepentingan dengan pasal yang didukungnya. Tapi ya biar bagaimanapun sebenarnya ini sudah tidak penting lagi. Karena apa yang terjadi selama ini Allah sudah mengartikan dengan atau kepada siapa Pak Jokowi memihak. Ya seperti yang dilakukan Pak Jokowi dan Ibu Iryana ketika mengunjungi salah tiga. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ibu Iryana mengeluarkan jarinya. Mengacungkan dua jari ke masyarakat di sana. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi wartawan. Tapi ketika dikonfirmasi Pak Jokowi mengatakan kan menyenangkan. Bahkan sampai dua kali. Sepertinya wartawan juga bingung. Dan kita juga bingung. Yang mana nih yang dimaksudnya menyenangkan? Apakah semua ini menyenangkan buat Pak Jokowi? Apa merusak demokrasi? Melakukan hal-hal yang tidak netral seperti ini adalah hal yang menyenangkan buat Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah mempertontonkan nepotisme dan politik dinasti adalah hal yang menyenangkan bagi Bapak? Entahlah. Tapi kalau kita lihat. Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi ini tentunya pasti akan menjadi contoh bagi perangkat-perangkat di bawahnya. Dan ini terbukti keesokan harinya muncul berita di Tribun Timur Makassar bahwa PJ Gubernur di sana membolehkan ASN ikut berkampanye. Ya sepertinya memang semua sudah disiapkan dan semua by design. Bahwa Pak Jokowi akan mengungkapkan pernyataan itu dan ini akan menjadi acuan bagi perangkat di bawahnya. Ya sementara itu kemarin kita juga melihat para paslon berkampanye termasuk Pak Prabowo kembali aktif berkampanye. Mengunjungi Simpang 5 di Semarang. Nah ya sebenarnya tidak ada yang aneh dengan apa yang terjadi di sana. Bahwa seperti biasa ketika berkampanye Pak Prabowo bukannya menyampaikan visi misi tapi selalu ya marah-marah. Meledek dan ternyata masih baper masih emosi dengan kejadian-kejadian di debat kemarin. Masih menyinggung soal nilai 11 dari 100, masih bahkan mengejek soal profesor, melakukan gimmick-gimmick yang dalam tanda kutip sangat jelas merendahkan. Orang yang mengatakan kalau Pak Prabowo sebaiknya ngomong lebih sopan, tidak kasar-kasar, tapi dibalas dengan gimmick yang meledek seperti itu. Saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Kalau kita lihat Pak Prabowo sejak masuk ke dalam kekuasaan, sejak menjadi menhan dan masuk ke dalam ikut kekuasaan, ini memang tampak sekali jauh berbeda. Saat ini Pak Prabowo tampak begitu pragmatis. Pak Prabowo sangat konsentrasi kepada niatnya untuk berkuasa, tapi gak peduli dengan bagaimana caranya dan jalan yang ditempuhnya untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pak Prabowo ini tampak emosional, mudah tersinggung, arogan. Ya ini mungkin pendapat pribadi, tapi sepertinya yang ditujukan sama Pak Prabowo sepanjang kampanye ini yang gak jauh dari penilaian itu. Tidak terdengar lagi tuh slogan-slogan Pak Prabowo ketika tahun 2019 lalu. Soal misalnya kebocoran anggaran, soal keberpihakan, soal penguasaan ekonomi asing. Yang ada malah sebaliknya, hanya puja-puji terhadap Pak Jokowi. Ya entahlah apa yang terjadi. Begitu juga soal bagaimana cara dia dalam usahanya untuk mendapatkan kekuasaan ini. Dulu, tahun 2019, Pak Prabowo pernah meminta pendukungnya untuk mundur ketika berdemo di bawah selu. Dan beliau mengatakan saat itu, kita harus menang dengan cara yang bermartabat. Tapi kita lihat, sekarang Pak Prabowo ngotot mengambil Gibran sebagai cowok presnya, meski sudah jelas secara konstitusi melanggar etika. Bahkan hakim yang memutuskan saja, difonis, diberhentikan sebagai ketua MK. Tapi tetap saja, semuanya berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, dalam berdemokrasi, memang penting sekali demokrasi ini dibangun dengan meritokrasi. Di mana pemimpin seharusnya didapatkan atau dipilih berdasarkan kapabilitas, kemampuan dia bekerja. Dan ini bisa diukur dari seberapa panjang perjalanan pemimpin ini dalam hal mengabdi kepada rakyat. Berapa lama dia mengembani jabatan yang menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Dan juga bagaimana dia mendapatkan jabatan itu. Apakah dengan perjuangan yang panjang, dengan cara yang berjenjang. Bukan dengan tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi pemimpin, hanya berdasarkan ketenaraan, berdasarkan kekayaan, atau bahkan mungkin karena akal-akalan. Ya, setidaknya bagi seorang pemimpin ini, ada empat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mendapatkan pemimpin yang memang berbudiluhur dan berakhlak baik. Karena ini akan menjadi contoh bagi pelangkat di bawahnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu seorang pemimpin juga harus tahu berterima kasih dan punya harga diri. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar etika, apalagi tidak tahu malu dengan segala perbuatannya. Nah, karena itulah penting sekali bagi kita untuk mendapatkan pemimpin yang tahu bahwa kekuasaan ini adalah milik rakyat. Bahwa kekuasaan bukan milik perorangan, apalagi keluarga. Nah, pemimpin yang menjadikan rakyat sebagai tuannya akan bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan rakyat. Tuhanku adalah rakyat, dan tuan bagi rakyat adalah kebutuhan pangan dan bahan-bahan dasar. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana membuat rakyatnya punya akses terhadap pekerjaan, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, tempat tinggal, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan dan makan gratis saja. Karena, ketika kita menjadikan etika dan moral sebagai pegangan utama, inilah yang akan membuat pemerintahan kita akan berhasil dan sukses untuk menuju Indonesia emas. Tapi sebaliknya, moral dan etika juga lah yang akan membuat sebuah bangsa binasa. Salam, and open your mind. 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 Terima kasih.